Wacana duit Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusra Iza Mahendra telah direspons oleh Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Ditemui selesai acara konsolidasi PBB di DBL Arena Surabaya, Minggu 3 September, Muzani mengatakan pihaknya menghormati usulan yang saat ini ada. Menurut Muzani, usulan terkait bakal mendamping Prabowo merupakan hal yang wajar. Terlebih, tiap partai politik mendukung dalam Koalisi Indonesia Maju sama-sama memiliki pandangan sendiri. Untuk itu Gerindra tak ingin menjadikannya sebagai persoalan. Muzani menekankan, segala keputusan tetap dikembalikan pada baca pres Prabowo Subianto. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Afrian Syahnur. Sebelumnya, Afri mengungkapkan sejumlah alasan pengajuan Yusra sebagai jawab pres Prabowo. Di antaranya, pengalaman dan peran Yusra di sejumlah era kepemimpinan di Indonesia. Adapun Yusra mengatakan bahwa dirinya belum pernah membahas dengan Prabowo soal wacana duet ini. Waktu itu dirinya akan menanyakan pandangan Prabowo terkait hal tersebut. Dikatakan oleh Yusra bahwa dirinya tak berambisi untuk menjadi jawab pres. Yang membenyerahkan sepenuhnya keputusan ini pada Prabowo. Ini adalah deklarasi dan konsolidasi dari Partai Bulan Bintang untuk wilayah zona 2. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih. Sejak Partai Bulan Bintang mendeklarasikan pencalonan kepada Prabowo, sudah dilakukan tiga kali di Aceh, Makassar, Sekarang di Surabaya. Nanti yang keempat di Sumatera Paras di Padang. Karena itu Pak Prabowo harusnya datang. Tapi karena ada situasi dan perkembangan, saya minta saya mewakili beliau. Pak Yusra ditolong untuk menjawabkan Pak Prabowo. Tidak ada dari kiri-kiri. Ya, tentu saja kami menghormati tokoh-tokoh yang diajukan oleh partai politik tersebut sebagai calon wakil presiden. Karena tentu saja partai politik yang berdua Pak Prabowo punya cara pandang tersendiri. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Ferry, keputusan untuk mendukung, untuk menentukan calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Prabowo. Pak, apakah sudah ada tanda-tanda? Pokoknya tanggal 16 Oktober itu hari terakhir pendaftaran. Insya Allah tentu sebelum ini akan diputuskan. Pak, untuk koalisi Pak Bini ini apa Pak? Apakah ada koalisi baru Pak? Semoga ada koalisi baru yang akan masuk. Pak, menawarkan demokrasi Pak Bini. Menawarkan demokrasi Pak Bini. Demokrasi Pak Bini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.